Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Syafat yang setia dalam mendampingi, mempersamai acara Insaf. Alhamdulillah semuanya sudah pada Insaf. Acara Saturday Lecture. Alhamdulillah ini kegiatan Insis yang menurut hemat kami bermanfaat untuk publik kena diskusi-diskusi. Pertama, diskusinya rutin. Yang kedua, isu yang diangkat juga adalah isu-isu yang sangat akademis. Dan juga bersentuhan dengan kepentingan kita sebagai seorang Muslim dan juga sebagai warga negara di negara ini. Jadi ini mudah-mudahan acara Insaf ini terus berjalan. Dan ini adalah merupakan bagian dari sumbang sih kita dalam upaya kita untuk menegakkan peradaban. Baik rekan-rekan sekalian, tema materi kita pada kajian hari ini adalah cengkraman sekularisasi terhadap cendikiawan Muslim. Ya benar ya, tadi sampaikan oleh Ustaz Syafaat. Sebenarnya ini muncul dari keresahan yang kita lihat belakangan ini di kalangan cendikiawan Muslim tanpa ada pesungkan, sedangkan silu untuk menyampaikan perkataan, pendapat, kapan, bahkan sikap yang sama sekali bertolak belakang daripada pandangan hidup Islam. Bahkan merefleksikan sikap sekuler-sekuler tadi. Nah apakah itu dia sadari atau tidak? Nah ini yang akan, kenapa saya kesebutkan tadi, cengkraman ya. Ada dulu bukunya apa namanya itu, katanya Gurita ya. Gurita apa gitu loh. Kalau Gurita berarti begitu kuat sekali. Kata Dr. Radian ini judulnya harus dibuat sedikit feminis katanya. Jadi sekularisasi, cendikian Muslim dalam belayan sekularisasi kata gitu ya. Dalam pelukan sekularisasi. Nah ini karena yang buatnya menurung, jadi dibuat jadinya cengkraman ini. Supaya sedikit ngeri ya. Karena kalau Dr. Radian kan dia dari Lamongan. Jadi feminisnya kelihatan. Baik ya. Rekan-rekan sekalian, ya sebagai ini saja. Nah semua kita tahu bahwa sekularisme dan sekularisasi ini adalah merupakan anak kandung peradaban Barat. Nah itu tidak bisa dinafikan. Artinya dia lahir, dia muncul di tengah-tengah masyarakat Barat itu memang sebagai respon dan sekaligus konsekuensi. Dia adalah merupakan respon dan konsekuensi dari kondisi sosio-politikal, intelektual, dan keagamaan masyarakat Barat. Jadi suasananya memang menuntut mereka untuk melakukan hal tersebut. Nah di sini nanti ada pertanyaan begini. Barat itu kan dengan sekularisasi-nya, dengan sekulernya dia bisa maju. Dia bisa maju. Maka kalau kita ingin maju juga, maka kita harus melakukan proses yang sama dengan Barat. Kita mengatakan bahwa Barat melakukan proses sekularisasi tadi karena memang adalah kebutuhan. Ibaratnya kata mereka, kalau mereka tidak melakukan itu, mereka akan mati. Mereka akan mungkin tenggelam. Atau mereka akan terus berada dalam kondisi yang selama ini mereka rasakan, yaitu dalam dark ages, yaitu dalam periode kegelapan terus. Nah mau tidak mau, mereka harus melakukan tadi proses sekularisasi karena tuntutan daripada kondisi mereka sendiri. Jadi tidak bisa kita samakan antara yang terjadi di Barat, kemudian kita analogikan kalau begitu dunia Islam juga harus melakukan hal yang sama. Bahkan kata mereka, dunia Islam saat ini terbelakang, mundur, karena kita tidak melakukan proses sekularisasi. Mungkin kita katakan sebaliknya. Di negara Muslim sekarang ini, dibilang sekuler juga enggak, dibilang agamis juga enggak. Jadi kalau dikatakan kita ini tidak melakukan sekularisasi, karena kita juga tidak melakukan dua-duanya. Bahkan sebaliknya, ada negara yang melakukan proses sekularisasi dengan mungkin ingin mengikuti Barat, juga tidak maju. Jadi mungkin cara berpikirnya itu harus dibenarkan. Jangan kemudian kita lihat Barat maju karena sekuler, maka kita juga harus mengikuti apa yang terjadi di Barat kalau kita ingin maju. Kita lihat tadi, di satu sisi sekularisasi telah menyelamatkan Barat dari masa kegelapannya. Bahkan mengantarkannya pada puncak kesuksesan. Ini tidak kita nafikan. Dengan temuan-temuan yang berhasil mereka buat, baik dalam bidang sains, teknologi, dan dalam banyak bidang kehidupan. Namun kalau kita lihat dari sisi agamanya, kita lihat bagaimana sekularisasi ini telah menenggelamkan mereka pada limbo sejarah. Jadi akhirnya kita lihat bagaimana Barat itu kehilangan jejak. Kalau kemarin kan juga sudah dibahas mengenai sains tadi dan dampaknya kepada kehidupannya. bagaimana kemudian agama di Barat ini kehilangan pengaruhnya, kehilangan sentuhannya. Sehingga yang terjadi adalah kenastapaan. Atau yang disebut oleh Prof. Nasar itu the plight of modern man. Itu kenastapa manusia modern. Jadi dampaknya sangat luar biasa. Jadi karena agama itu ada kaitannya dengan manusia, maka mau tidak mau bahwa sekularisasi juga berdampak pada kehidupan manusia. Jadi kita melihat ada dua sisi di sini. Kita tidak mengatakan bahwa sekularisasi gagal dalam menyelamatkan Barat. Kita melihat bahwa memang Barat itu saat sekarang ini mereka bisa seperti itu kena proses sekularisasi yang mereka lakukan. Dan saat yang sama kita lihat agama ternyata telah terpinggirkan. Sekularisasi kita lihat tadi merupakan sebuah proses pemberontakan masyarakat Barat terhadap agama yang selama ratusan tahun mengekang kebebasan mereka. Ini salah satunya. Dan ini disebutkan oleh Ethan Gilson dalam bukunya Reason and Revelation itu. Dia sebutkan, From the rise of Christianity to the dawn of the Renaissance, the normal use of natural reason was obscure by blind faith in the absolute truth of Christian revelation. Ini bahkan kata sejak munculnya agama Kristen sampai kemudian terbitnya pajar Renaissance. kebangkitan, kelahiran kembali. Maka penggunaan akal itu katanya dihalang-halangi. Ditutup-tutupi oleh keyakinan terhadap kebenaran mutlak pada Bible, pada wahyu Kristen. Jadi di sini Ethan Gilson melihat terjadinya dark ages ataupun abad kegelapan di Barat itu karena akal itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi akal itu seolah-olah tersingkirkan. Akal itu seolah-olah tidak diberikan tempat. Yang diberikan prioritas itu adalah pada keimanan yang absolut pada kebenaran Injil. Ini yang dialami oleh masyarakat Barat tadi sehingga wajar kalau mereka menganggap bahwa perlu dilakukan proses sekularisasi tadi, yaitu perlu lakukan pemberontakan terhadap dominasi agama tadi karena dianggap bahwa agama itu terlalu mengontrol, mengekang kehidupan mereka, bahkan untuk menggunakan hal yang sangat esensial dalam diri mereka, yaitu akal mereka, itu tidak dibenarkan. Puncak daripada sekularisasi ini ternyata, pemberontakan itu, perlawanan terhadap agama itu, ternyata benar-benar menumbangkan peran agama sama sekali, peran Tuhan. Agama kemudian disingkirkan dengan sepinggir-pinggirnya sampai tidak punya peran sama sekali. Bahkan, kalau disimpulkan oleh propalatas itu, manusia kemudian dituhankan, dan Tuhan kemudian dijadikan manusia. Jadi yang mengontrol itu, kita lihat, yang menjadi ukuran kebenaran itu adalah manusia. Ini saya mengutip beberapa makna sekularisasi, yang ini saya dapatkan dari tulisannya Prof. Nakib Al-Atas, yang semuanya menyatakan, yaitu bagaimana manusia ini bebas dari kontrol, dari pengawasan, keagamaan, dan juga hal-hal yang sifatnya metafisis. Jadi manusia itu, dia harus berdiri pada dirinya sendiri. Removal of religious and metaphysical support, and putting man on his own. Menghapuskan dukungan keagamaan dan metafisis, dan meletakkan manusia pada diri sendiri. Buat manusia yang berdiri sendiri, artinya dia mandiri. Dia tidak perlu dukungan agama untuk melakukan sesuatu. Dia tidak perlu mencari dalil, alasan dari alasan-alasan metafisis, alasan keagamaan untuk dia kemudian bertindak dengan satu tindakan. Yang jelas, dia harus bebas. Manusia harus bebas, dan fokusnya adalah dunia ini. May it is man turning his attention away from the world beyond and toward this world and this time. Manusia memfokuskan dirinya pada dunia ini semata. Jadi tidak ada dunia di balik dunia ini. Tadi disebutkan bahwa manusia itu benar-benar dibebaskan, dilepaskan dari kontrol yang sifatnya metafisis, yang sifatnya keagamaan. Yang jelas, manusia itu adalah dia dirinya sendiri. Dia yang mengatur dirinya sendiri. Dia Tuhan menjadi pada dirinya sendiri. Bahkan moralnya, segala sesuatunya, itu adalah pada dirinya sendiri. Jadi disebutkan, manusia menemukan kalau dirinya itu telah, dunia ini sekarang berada di tangan. Dia berada di tangannya. Mau diapakannya, terserah dia. Dia seolah-olah menjadi penguasa mutlak. Dia menjadi pemegang mutlak dunia ini. Jadi dalam konteks ini kita lihat bahwa manusia sekuler itu adalah manusia yang terlepaskan dari segala dimensi-dimensi keagamaan. Bukan hanya dalam politik. Ini kadang-kadang kita memahami, kalau kita sebut sekuler itu hanya pemisahan agama dengan politik, ataupun agama dengan negara. Bukan itu. Tapi dalam seluruh tatanan kehidupan kita. Ketika kita memilih suatu moralitas misalnya, suatu etika, dan kita katakan itu berdasarkan kesepakatan bersamakah, atas dasar sesuatu yang tidak kita rujuk sama sekali kepada sumber-sumber otoritatif, yaitu misalnya Al-Quran, Sunnah, atau mungkin dalam agama lain, Bible, dan sebagainya. Itu sudah termasuk sekuler. Meskipun dia tidak terlibat dalam ranah pemerintahan, ataupun dia terlibat dalam politik, tapi dalam putusan-keputusannya, dia tidak melibatkan agama, dia melihat agama itu menjadi salah satu bagian penting, nah ini termasuk sekuler. Kemarin saya dengar ada seorang pejabat ketika berbicara, katanya, wah saya tidak mau bicara tentang membawa agama dalam konteks ini, karena saya pejabat negara. Nah ketika itu dia sudah menjadi sekuliar sebetulnya. Karena dia seolah-olah melihat bahwa agama itu satu yang harus dipinggirkan. Karena dia merasa kalau dia bicara dengan agama, mungkin dia akan merasa bahwa agama lain tersinggung mungkin. Mungkin pihak agama lain tersinggung mungkin. Jadi dia merasa netral dalam arti tidak membawa agama atau pandangan hidup apapun dalam dirinya ketika dia penyandang pejabat negara tadi. Nah saya pikir ini bentuk sekuler tadi. Nah ini yang kita bingung tadi. Bagaimana seseorang bisa mengenyampingkan ataupun meletakkan pandangan hidupnya ataupun keimanannya ketika dia berbicara. Nah kalau dia mengatakan hal tersebut, itu sendiri adalah merupakan pandangan hidupnya. Dan itulah pandangan hidup sekuler tadi. Jadi ketika kita melepaskan pandangan hidup kita ataupun diri kita dari pengaruh ataupun diktean dari agama, nah itu adalah bentuk daripada bahwa kita telah tersekulerkan. Nah tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah tiga unsur penting dalam sekularisasi, yaitu disenchantment of nature, disakralization of politics, di consecration of values, yang pusatnya nanti semuanya adalah pada historical relativism. Disenchantment of nature, itu adalah menghilangkan rasa ketakjuban kita, keterpesonaan kita, kekaguman kita pada alam. Artinya alam ini tidak punya dimensi spiritual sama sekali. Nah ini kalau kemarin dibahas dalam towards developing of Islamic science itu, salah satunya kan begitu, bahwa mereka tidak melihat alam ini adalah merupakan manifestasi daripada kepuasan Allah. Jadi alam ini ya alam, dia netral, dia bisa diperlakukan semau kita. Tidak ada dimensi-dimensi lain yang terkait dengan alam ini. Itu disenchantment of nature, disakralization of politics. Politik tidak ada yang sakral, tidak ada namanya yang sakral legitimation. legitimasi sakral itu tidak ada. Artinya segala sesuatu itu, kalau kita membuat sebuah tindakan, tidak ada kita katakan atas nama AB, atas nama Tuhan, atas nama ini, sebagainya. Yang jelas tidak ada legitimasi, tidak ada dasar yang sakral dalam bidang apa saja, termasuk dalam ini politik. Jadi disakralization of politics. Dan deconsecration of values, ini relatifisasi nilai. Nilai itu bersifat relatif. Makanya di dalam tulisan prop alatas itu, beliau menjelaskan pandangan para ahli teori Barat. Mereka membedakan antara secularization and secularisme. Karena secularisme itu adalah closed worldview. Sementara secularization ini open worldview. Dan ini yang kemudian nanti diadopsi oleh beberapa tokoh di Indonesia, termasuk almarhum Ca'nur dan juga almarhum Damra Harjo, melihat bahwa secularization adalah bukan worldview, bukan isma, bukan ideologi. Sementara secularisme yang ideologi, dia worldview tertutup. Sehingga dijelaskan di situ bahwa secularization atau secularisme dalam pandangan sekularisasi juga merupakan sebuah tantangan kepada sekularisasi. Karena kalau dia jadi isma, berarti dia menjadi closed worldview. Kalau dia jadi closed worldview, berarti dia tidak relatif. Nah, sementara sekularisasi, dia merelatifkan nilai. Nah, namun dalam analisa terakhir beliau, secularization ini juga menjadi isma, menjadi sekularisasisme. Karena ini adalah merupakan sebuah keyakinan yang mereka kayakini bahwa nilai itu adalah relatif. Nilai itu adalah relatif. Jadi, tidak ada yang mutlak. Ini nanti kita lihat bagaimana implikasi ataupun turunannya ketika kita melihat dalam konteks pemikiran Islam. Jadi, sumber otoritas dalam sekularisme tadi adalah manusia dan masyarakat. Jadi, yang punya otoritas itu adalah manusia. Manusialah yang pemegang kekuasaan tadi. Manusia yang tadi sudah jadi Tuhan. Dia sudah menjadi Tuhan. Ataupun masyarakat. Sehingga, kadang-kadang untuk menentukan benar atau salah, baik atau buruk, itu lewat referendum misalnya. Menentukan LGBT benar atau salah, itu kan lewat referendum. Di beberapa negara di barat sana. Jadi, tidak dirujuk lagi kepada sumber-sumber otoritatif atau apalagi sumber-sumber keagamaan. Nah, dampak sekularisasi. Kita lihat bahwa sekularisasi ini benar-benar telah merubah kompas peradaban manusia. Ini bisa kita katakan begitu. Merubah, sama sekali. Artinya, apa yang terjadi sebelum munculnya sekularisasi ataupun peradaban barat modern ini, ini sangat berbeda sekali dengan kehidupan sebelumnya. Kita lihat misalnya masyarakat yang sebelum munculnya peradaban modern ini. Mereka rata-rata percaya pada yang namanya metafisis ini. Mau dia agama Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, atau agama-agama tradisional. Semuanya percaya pada yang namanya metafisis tadi. Tapi sekularisasi ini sungguh telah merubah peradaban manusia. Baik dalam secara materi, secara material. Kita lihat tadi bahwa dengan adanya sekularisasi tadi, banyak teknologi yang kemudian dimunculkan. Dan itu kemudian juga telah merubah cara pola hidup manusia. Itu kita tidak nafikan. Sampai saat sekarang ini, dengan adanya seperti zoom ini. Ini merupakan bagian teknologi. Kita tidak menafikan itu. Dan pada saat yang sama juga kompas peradaban manusia itu, arah hidup kita, tujuan hidup kita. Ini juga kita lihat bagaimana dan cara beragama kita. Ini luar biasa terdampak oleh sekularisasi ini. Seperti yang diungkapkan oleh Joseph Blow ini katanya, bahwa semua agama menghadapi tantangan ini. Semua agama besar di dunia ini menghadapi krisis. Lihat, semua agama besar. Berarti kalau kita sebut tadi, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, Islam, Kristen, Yahudi, atau apalah agama besar lain. Semuanya menghadapi krisis, kata beliau. Berhadapan, semua dengan krisis, sejak lahirnya peradaban modern ini. Dan semua agama berusaha dengan caranya tersendiri mengeluarkan energinya untuk menyelesaikan, untuk mengurai persoalan ini, untuk mengurai krisis ini. Dan untuk menghadapi kehidupan modern dan juga sekularisme yang mengiringinya, yang mendampinginya. Jadi ini observasi yang disebutkan oleh Blow ini benar sekali. Semua agama. Jangan tadi, mau India, mau Hindu, mau Buddha, semua agama menghadapi persoalan yang sama. Tapi tadi dalam persoalan, disinilah kemudian kita lihat bahwa banyak agama-agama yang gagal dalam berhadapan dengan isu sekularisasi tadi. Sehingga mereka meleburkan diri mereka. Merubah jati diri mereka. Banyak agama-agama yang merubah. Kita lihat. Mungkin nanti kita lihat contohnya, termasuk Yahudi sama dengan Kristen. Kita belum mengkaji lagi agama Hindu, agama Buddha, bagaimana mereka untuk berinteraksi dengan produk modernitas ini. Banyak yang kemudian saya kata tadi, mereka dalam tanda kutip melacurkan diri mereka, meleburkan diri mereka, menggugurkan hal-hal yang prinsip dalam agama mereka. Kata beliau, sederhana sekali alasannya. Kenapa? Hanya dua saja. Mau hidup atau mau mati. Kalau agama-agama ini tidak bisa menyesuaikan dirinya dengan kondisi yang modern ini, tidak bisa menyesuaikan diri mereka dengan kondisi yang ada, mereka hanya punya pilihan. Mati. Jadi kalau mereka tidak merubah diri mereka, tidak mereformasi, ataupun deformasi, bukan hanya reformasi, tapi mendeformasi. Yaitu membongkar ulang semuanya. Kalau membongkar ulang semua tataran agama itu, maka agama ini akan mati. Dan kita lihat. Ini saya kasihan contoh tadi. Ini gerakan liberal religious movement. Gerakan keagamaan liberal yang diawali dengan liberal Judaism. Kalau kita baca, ini saya kasihan dari India. Yang dimotori oleh Abraham Gager. Kemudian sebetulnya ada yang lebih awal lagi, ada Moses Mondelson, dan beberapa tokoh-tokoh liberal yang lain. Tapi Abraham Gager dianggap sebagai tokoh yang meletakkan dasara tadi. Karena reform Judaism is a major Jewish denomination that emphasizes the evolving nature of the faith. Reform Judaism, itu judaisme reformasi ini, dikenal dengan liberal Judaism atau progressive Judaism. Nah, istilah-istilah ini untuk melihat, sekarang muncul, disematkan kepada Islam. Liberal Islam, progressive Islam, reform Islam. Bahkan ada protestant Islam. Nanti kita jelaskan bagaimana kondisi yang dialami oleh agama lain itu, kok sekarang terlihatnya ada di kita. Jadi katanya reform Judaism adalah salah satu denominasi atau kelompok Yahudi yang major, yang pokok, yang menegaskan pada evolving nature of the faith. Yang menegaskan pada sifat keberkembangan daripada keimanan tadi. Desuperiority of its ethical aspect to its ceremonial ones. Yang menegaskan pada pentingnya, superiornya aspek etik pada sifat yang ceremonial semata. Ya ini yang sekarang kita lihat. Nggak penting sholat. Kalau dalam konteks agama kita kan, tidak penting sholat. Yang penting tidak korupsi. Yang penting pakai jilbab. Yang penting hatinya baik. Tadi kena bagi mereka, yang penting itu adalah etikanya, bukan seremoninya. Ngapain sholat kalau tetap korupsi, katanya. Ngapain puasa, ngapain haji kalau dia tetap menyakiti orang lain. Tadi kena, yang menekankan superiority of its ethical aspect to its ceremonial ones, and believe in continuous revelation. Ini juga diserap oleh para tokoh-tokoh intelektual sekuler muslim sekarang ini. Menekankan pada keyakinan bahwa wahyu itu tidak ada hentinya. Istilah mereka progressive revelation. Dulu sempat, kalau saya tidak salah, Ulil pernah menyebutkan istilah tersebut. Progressive revelation. Yaitu wahyu yang terus-menerus. Tidak ada hentinya. Which is closely intertwined with human reason and not limited to the Theopony at Mount Sinai. Dan ini katanya berkaitan dengan apa? Dengan akal manusia, dan bukan hanya terbatas di Gunung Sinai, di tempat lahirnya Yahudi ini. Tidak hanya begitu. A liberal strand of Judaism. It is characterized by lesson stress on ritual and personal observance regarding Jewish law as non-binding and the individual Jew as autonomous and great openness to external influences and progressive values. Ini exactly, precisely, that we are seeing now within the Muslim community. Jadi, garis liberal atau aliran liberal Judaism ini kata beliau ditandai dengan penekanannya pada aspek ritualnya. Bukan pada aspek ibadahnya. Menganggap bahwa hukum Yahudi itu dia tidak mengikat. Ini kan sekarang juga muncul di kata kita. Fikih itu tidak mengikat. Fikih itu hanya untuk syariah itu hanya untuk dulu dan seterusnya lah. Kita lihat non-binding. The individual Jew as autonomous. Bahwa tiap individu itu dia punya atau autonominya sendiri. Dia punya mandiri pada diri sendiri and great openness to external influences and progressive values. Dan terbuka pada pengaruh-pengaruh luar dan juga nilai-nilai yang terus berkembang. Ini kita lihat bagaimana saya kata tadi bahwa gerakan liberal, liberal Judaism itu mengangkat isu-isu yang mirip nanti kita lihat diangkat oleh para tokoh-tokoh sekuler kita. Ini saya ringkasih pandangan di antara pandangan Geger ini. Ini saya ambil dari buku Bafum Tajik Ibn. Yang tulis oleh Muhammad Yazid Ufami. Kalau saya salah. Inti ajaran Yahudi bukan pada bentuknya atau institusnya, bahkan juga bukan pada syariahnya, tapi pada moralitas. Wahyu diturunkan kepada manusia, manusia tersebut bisa salah, wahyu besar kemungkinan terpengaruh dengan sifat kemanusiaannya. Ini yang nanti kita dengar apa yang disebutkan oleh Nasir Hamid Abu Zaid. Dikatakan bahwa Al-Quran begitu dibaca Nabi, berubah posisinya menjadi berubah menjadi berubah menjadi teks manusia. Maka ajaran yang dianggap suci sebenarnya tidak sepenuhnya suci, tapi percampuran antara wahyu dan manusia. Bercampur antara hakikat ketuhanan dan paham kemanusiaan. Ilmu yang diperoleh manusia dianggapnya sebagai wahyu yang disebut sebagai progressive revelation. Jadi pengetahuan kita ini, sains, ini dianggap mereka wahyu juga. Yang disebutnya sebagai progressive revelation. Nah, sekarang tadi kita lihat dalam apa namanya Yahudi. Kita lihat apa yang terjadi pada agama Kristen. Gempuran sekularisasi juga menerba Kristen. Kita lihat lebih sadis lagi di sini, begitu kuatnya arus sekularisasi, banyak kalangan masyarakat Kristen melakukan apa yang disebut oleh Jaksma Maritian, seperti yang disampaikan oleh atas, yang disebutnya immanent apostasy. Immanent apostasy itu murtad diam-diam, kalau boleh dikatakan begitu. Jadi, ini saya katakan banyak sekali sekarang tokoh-tokoh muslim ini, kalau kita menggunakan istilah ini, immanent apostasy. Ya, murtad tapi diam-diam. Arlatas mengatakan begini, orang Kristen yang mungkin pada secara keseluruhannya masih menentang sekularisasi, tapi mereka sendiri tanpa sadar menjadi orang yang menjadi agen terjadinya proses sekularisasi tadi. Nah, ini luar biasa sekali yang terjadi pada Kristen tadi. mereka tidak sadar. Kalau mereka sebenarnya sedang memperlancar ataupun memuluskan proses sekularisasi dalam agama mereka, tapi mereka tidak sadar. Mereka telah melakukan immanent apostasy. Pemurtanan yang tersembunyi, kalau boleh saya katakan. Yang diam-diam. Mereka tidak mengatakan. Mereka tidak mengatakan keluar dari Kristen. Mereka tidak mengatakan mereka menolak Kristen. Tidak. Mereka dengan tegas mengatakan bahwa mereka adalah orang Kristen. Tapi tadi masalahnya adalah mereka diam-diam sebenarnya menghancurkan agama mereka. Diam-diam sebenarnya mengadopsi ajaran yang bukan ajaran Kristen yang diajarkan oleh Nabi Isa. Mereka mengatakan Kristen harus realistik mengatakan proses mengenai kemuruan dan perusahaan. Jadi mereka mengatakan para ahli teolog Kristen itu mengatakan kita harus realistik dong. Kita harus realistik untuk menyambut sekularisasi ini. Karena itu sesuai dengan tujuan daripada agama kita juga. Ini kita lihat nanti bagaimana dalam konteks agama kita. Jadi diam-diam banyak tokoh-tokoh teolog Kristen ini mereka sudah menjadi murtad karena tadi mereka seolah-olah meletakkan karpet merah untuk terjadinya apa yang disebut dengan sekularisasi Kristianity. Yaitu Kristen yang telah tersekulerkan. A new version of Christianity. Yaitu versi baru dari Kristen. Atau bahasanya alatah mengatakan Western version of Christianity. Yaitu versi barat dari Kristen. Karena mereka pandangan-pandangan yang mereka sampaikan sikap-sikap yang mereka tunjukkan itu yang sama seperti tadi. yaitu untuk sama seperti sekularisasi sendiri. Kita lihat bahkan muncul sini ada 2-3 buku yang saya dapatkan judulnya versi sekular Christianity. Kristen sekuler. Di sini kita melihat istilah ini saja. Mungkin muncul juga di tengah-tengah ada sekular Islam. Kita masih pada liberal Islam. Sekular Islam. Bahkan lebih jauh mereka mengatakan bahwa sekularisasi berakar pada keimanan Injil atau pada Injil dan merupakan buah daripada Injil itu sendiri. Untuk menguruskan proses sekularisasi tersebut maka teolog Kristen menyuruhkan dilakukannya perubahan radikal dalam penafsiran Injil. Dan juga sifat dan perang gereja. Ini juga kita apa namanya resonansinya terdengar dalam diskursus wacana-wacana keislaman yang muncul belakangan ini. Menyuruh kita harus ya'adatul tafsir ya'adatul qira'ah apa lagi ya'adatul tafsir ya'adatul qira'ah muraja'ah syamilah dan seterusnya. Istilah-istilah yang digunakan. Yaitu baca ulang tafsir ulang rethinking Islam kata Arkun. Ya rethinking Islam. Lebih baik lagi espositor jadudnya rethinking sekularism. Kalau aspositor lebih baik ini Arkun rethinking Islam. Nah saya katakan Islam menentang sekularisasi. Itu jelas. Tidak mungkin ada tempat sekularisasi dalam agama Islam. Alasannya sangat jelas sekali. Sederhana. Karena kita tidak mengalami proses seperti yang dialami oleh Barat. Baik dari segi keagamaan, sosial, politik, dan sebagainya. Kita tidak mengalami hal yang dialami oleh Barat. Tapi masalahnya kata pada atas nanti kita lihat. Ini kata ini. Unlike Christianity, the rationalization of religious and socio-political authority in Islam, especially in Sunni Islam, started immediately after the death of the prophet and survived throughout Islamic history. Tidak seperti Kristen, rasionalisasi keagamaan dan otoritas sosial-politik dalam Islam, khususnya dalam Islam Sunni, itu sudah dimulai seiring begitu Rasulullah wafat dan berjalan sepanjang sejarah Islam. Artinya kita tidak mengalami seperti yang sebutkan Ethan Gilson tadi, di mana Kristen muncul akal rasional use normal use of natural reason was obscure. Kita tidak mengalami hal tersebut. Jadi kalau Ethan Gilson tadi katakan bahwa begitu muncul Kristen, maka penggunaan akal itu tidak diberikan tempat. Dihalang-halangi oleh keimanan pada Injil. Sementara dalam Islam rasionalisasi ataupun penggunaan akal itu muncul bahkan kalau disini saya sedikit kurang sepakat karena katanya start up immediately after the death of the prophet. Yaitu bermula rasionalisasi tadi itu setelah Rasulullah semuafat. Kita katakan bahkan setiap Al-Quran turun penggunaan akal itu sudah digunakan. Jadi kita tidak mengalami apa yang dialami oleh Kristen tadi. Kita mengalami apa yang dialami oleh agama lain tadi. Karena akal memang diberikan tempat dalam agama kita. Ayat-ayat Al-Quran penuh dengan ayat-ayat berkaitan dengan dorongan untuk berpikir, dorongan untuk menggunakan akal dan seterusnya. Nah apa yang sebutkan Gellner di sini, dia katakan, ini seorang ahli sosiolog, dia katakan, Islam new, rapid, and early political success, which is perhaps one of the reasons why a such state dualism never emerge in it. Islam, kata beliau, mengetahui tentang kesuksesan politiknya, kesuksesan politiknya dengan cepat dan sejak awal. Artinya kesuksesan politik dalam Islam ini yang dipimpin oleh Rasulullah itu sudah muncul sejak awal. Jadi Islam itu sejak dari awal makanya tidak mungkin ketika orang membicara tentang memisahkan Islam dengan politik, itu tidak mungkin. Itu mustahil. Kenapa? Karena Islam sejak awal itu memang dia sudah menyatu. Dia sudah menyatu dengan politik. Makanya itu dari kata Gellner. Jadi Islam itu sejak dari awal dia adalah negara. Bagaimana kita ingin memisahkan negara politik dari Islam, kalau kita pisahkan berarti bukan Islam lagi kira-kira begitu. Kayak kita, kita pisahkan antara jiwa dan raga kita, kita pisahkan jiwa kita, kita bukan manusia lagi. Karena itu adalah keberadaan yang diperlukan dalam keberadaan keberadaan kita itulah dua hal yang menyatu ini. Step itu juga, negara itu dua menyatu langsung dengan politik itu menyatu dengan Islam tadi. Jadi karena sejak dari awal Islam ini sudah mengenal kesuksesan, maka kata Gellner, mungkin ini salah satu alasan kenapa dualisme antara gereja dan negara tidak pernah muncul dalam Islam. Lanjut kata karismatik tidak perlu menyebutkan dirinya. The original karismatik tidak perlu menyebutkan dirinya. Itu karismatik yang asli. Dia tidak perlu mendefinisikan tentang dirinya melawan negara. Artinya pemimpin ketika itu dia harus A, B, C, dan sebagainya. Rasulullah tidak perlu mendefinisikan dirinya. Memang dia tidak pernah mendeklarsikan dia saya adalah presiden negara Madinah. Tidak pernah. Ini yang digunakan oleh Ali Abdel Razik. Nabi bukan pemimpin agama, bukan pemimpin politik, bukan bangun negara, dan sebagainya. Yang pada akhirnya teori itu akhirnya runtuh sendiri. Tidak ada basisnya. Kena agama, itu dari 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 awal Islam itu adalah negara. Apa masalahnya? Kalau kita katakan tadi, sekularisasi tidak mungkin muncul di dalam Islam, karena tidak ada tempat. Masalahnya adalah adanya kelompok-kelompok intelektual yang telah terpengaruh oleh cara berpikir barat. Ini kita masuk tadi, cengkraman pada sekularisasi tadi, bukan belayan, bukan juga pelukan, kalau menggunakan istilah Dr. Radian tadi. Masalahnya yang muncul dari sekularisasi adalah sebabkan diperkenalkannya cara berpikir barat, cara berpikir dan percaya memulai oleh muslim dan intelektual. Masalahnya yang muncul dari sekularisasi ini adalah disebabkan diperkenalkannya cara berpikir barat, cara meyakini barat tadi, cara menilai barat tadi, yang diikuti, dicontoh oleh beberapa intelektual dan serdana muslim tadi. Yang mereka ini dipengaruhi sangat besar sekali oleh barat dan menggunakan saintifik dan teknologi dan teknologi. sehingga kita dengar ada tokoh di barat mereka bisa maju dan seterusnya. Mereka kapung dengan pencapaian sains dan teknologi barat tadi. Dan lebih bermasalah lagi kata beliau who have because of their influential position in muslim society become conscious or unconscious disseminators of unnecessary confusion and ignorance. Jadi tokoh-tokoh intelektual tadi, karena mereka punya posisi di dunia Islam, kita lihat mereka menjadi pejabat, mereka menjadi public figure, mereka menjadi ketua organisasi A, D, C, dan D. Jadi mereka ini yang masalahnya kata perbatas bukan sekularisasinya. Mereka ini terpengaruh oleh barat dan mereka punya posisi. Akhirnya mereka inilah kemudian secara sadar atau tidak menjadi penyebar daripada kebingungan dan juga kebodohan di tengah-tengah masyarakat. Jadi ini yang masalah tadi, muslim sekularis tadi. Jadi yang bermunculan kadang-kadang statement-statement yang berkeliaran itu menunjukkan tadi kebingungan, menunjukkan kebodohan. Lihat sebenarnya karena tadi tidak terpengaruh, karena begitu silau dengan barat tadi, dengan capaian barat tadi, sehingga everything that comes from the west is good, is fine, should be emulated, should be copied, dan seterusnya. Nah ini masalahnya. Di sini saya katakan, kondisi yang dialami Kristen satu abad, satu abad, banyak yang secara tidak sadar telah dan sedang melakukan immanent apostasy. Nah ini saya dikatakan. Jadi banyak kalangan muslim intelektual yang melakukan kemurtatan diam-diam. Kalau menggunakan istilah Jaks Maritian tadi, yang kutip oleh Port Atas tadi, melakukan kemurtatan diam-diam. Statement yang mereka menunjukkan mereka cerdas, tapi tanpa mereka sadari, mereka sedang menyiapkan karpet untuk kemurtatan besar-besaran di kalangan umat. Ini bahaya sekali. Makanya ini saya pikir tadi kita perlu mengetahui hal-hal ini supaya kita waspada. Nah saya katakan, dari mana kita lihat? Hal tersebut terlihat dari pernyataan-pernyataan yang sampaikan baik lewat lisan maupun tulisan, dari sikap yang mereka tunjukkan. Sikap permusuhan, pelecehan, dan perhendahan segala yang berbau agama diumbar sedemikian rupa. Ini bentuk-bentuk kebencian terhadap yang kalau ada sedikit saja dengan agama, mereka langsung responnya sangat luar biasa sekali. Hal-hal yang ada hubungannya dengan Islam terutama, ini langsung diumbar sedemikian rupa, menyudutkan, melecehkan, merendahkan, whatever. mereka sekarang membuat apostasi. Saya bisa mengklaim itu. Mereka sedang melakukan pemurtatan diam-diam, baik terhadap diri mereka ataupun terhadap anggota masyarakat yang lain. ini saya lihat tadi. Kalau kita lihat tadi di atas, para tokoh-tokoh barat tadi, tokoh-tokoh teolog Kristen tadi menyampaikan terkait bahwa sekularisasi katanya merupakan buah daripada Injil. Kita dengar bahasa hampir yang sama dengan dari Al-Mahrum Ca'anur ini. Allahu yakfiruh. Wairhamu. Apa katanya? Justru ajaran tawhid itu merupakan pangkal-pangkal proses sekularisasi secara besar-besaran. Ini kan aneh. Bagaimana kemudian tawhid itu dijadikan sebagai katanya proses apa namanya sebagai stepping stone. Sebagai awal daripada sekularisasi. Nah ini yang kemudian jelaskan puluh atas. Di mana perbedaan antara sekularisasi dengan tawhidisasi tadi. Karena sekularisasi dengan tiga elemen yang di atas tadi itu sangat berbeda dengan tawhidisasi. Di sini Ca'anur kemudian dia berbicara misalnya ya kan bukankah tawhid itu menghilangkan sakralitas dari semua dan sebagainya. Itu dilakukan oleh sakralisasi. Dilakukan oleh tawhid. Kan yang sakral itu hanya Allah saja. Yang lainnya adalah profan. Yang lainnya adalah tidak sakral, tidak suci, dan sebagainya. Betul. Kita katakan betul pada sisi itu. Ya dia Ca'anur juga bicara tentang bahwa dulu ada ajaran animistik yang percaya pada Al-Atas juga mengatakan begitu. Makanya bagi beliau islamisasi itu adalah melepaskan pandangan atau membebaskan manusia dari worldview animistik dan juga worldview sekuler. Satunya adalah animistik. Nah di mana bedanya? Karena kalau sekularisasi ini dia menghilangkan semua makna sakralitas dalam apapun. Nah sementara dalam konsep tawhid kita, kita mengatakan memang alam semesta ini tidak sakral. Tapi alam semesta ini menunjukkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Alam semesta ini menunjukkan tentang kaisaan Allah. Makanya kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran berkelanian dengan alam, itu selalu dirujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut dengan ayat. Dia tanda. Dia signifier. Dia adalah penanda. Tapi apa yang ditandakannya? Dia menandakan sesuatu itu tentang Allah. Artinya di sini kita melihat bahwa alam ini tidak totally disakralis. Dalam arti kita tidak sama sekali menghilangkan makna sakralitas dari alam ini. Makanya beda antara tawhidisasi dengan sekularisasi. Kalau tawhid itu betul kita hanya mengesahkan Allah. Kita hanya menuankan Allah. Hanya Allah yang satu-satunya yang tunggal, yang ahad, dan seterusnya. Tapi ini bukan berarti bahwa alam ini sama sekali tidak ada kaitan dengan Allah. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa alam ini adalah ciptaannya. Tidak ada satupun yang terlepas dari kontrolnya. Bagaimana mungkin kita melepaskannya? Inilah proses yang diawali dari Kopernikus dengan heliocentrisnya. Ternyata itu telah melepaskan manusia dari makna-makna kosmiknya. Fungsi kosmiknya. Ini kita lihat bahasa-bahasa seperti ini persis seperti yang diungkapkan oleh teolog-teolog Kristen tadi. Dan kita temukan misalnya Hassan Hanafi ini lebih jauh lagi Al-Almaniyah itu izan wia asasul wahid. Kalau tadi di sini Nurkhulis mengatakan Tauhid adalah pangkal tolak proses sekularisasi sebaliknya di sini Hassan Hanafi mengatakan sekularisme kalau begitu adalah fondasi daripada wahyu. Asas wahyu. Dasar wahyu itu adalah sekularisme. orang-orang baca ini juga ketawa juga jadi gimana ini orang cara pikirnya saya pikir bukan orang kecil maksud saya pemikir besar. Wahyu itu adalah sekularis pada substansinya pada esensinya. ada pun unsur keagamaannya itu adalah sesuatu yang mendatang. Jadi wahyu itu bukan dari awalnya agama. Makanya nanti disebutkannya wahyu itu bukan agama katanya. Jadi wahyu itu bagi dia adalah sekular pada esensinya pada substansinya. Adapun dimensi keagamaan itu adalah sesuatu yang mendatang dalam proses sejarahnya. katanya ini muncul yaitu dimensi keagamaan ini muncul yaitu ketika masyarakatnya terbelakang. Ketika mereka tidak berkembang. Maka muncullah tadi dimensi keagamaannya tadi. Pada awalnya dia katanya sekular saja. Wama syaknuna bil kahunat wal'almaniyah itu hiyya illa radun lahu. Nah dia katakan apa urusannya kita dengan kahunan itu dengan kerahiban. tidak ada kerahiban dalam islam. Dan sekularisme itu tidak lain adalah merupakan penolakan terhadap kerahiban tadi. al'almaniyah fiturathina wa waqayna hiyya al-asas jadi sekularisme itu dalam tradisi kita dalam warisan kita dalam realitas kita adalah merupakan dasar fondasi dan menuduhnya dengan al-ladiniyah wa'idhihamuha bil-ladiniyah taba'iyyah li fikirin gharib jadi kalau dia tuduh sebagai sesuatu yang anti-agama atau irreligious maka ini merupakan sesuatu mengikuti pemikiran yang aneh katanya. mengikuti pikiran yang aneh mengikuti warisan yang berbeda dan juga peradaban berbeda bagi dia kalau gitu kita ini masuknya pada mengikuti warisan orang lain atau sebaliknya dia bahkan ini apa yang sebut Nasir Hamid Abu Zaid al-almaniyyatufi jawariya laisat siwat ta'wil al-hatiqiyyuh wal-fahmul al-ilmu yulid-din jadi mereka berusaha untuk memberikan justifikasi pembenaran terhadap sekularisme tadi sekularisme pada esensinya kata Nasir Hamid Abu Zaid tidak lain adalah merupakan ta'wil yang sesungguhnya ta'wil yang benar pemahaman ilmiah terhadap agama jadi kalau kita memahami dengan cara sekularisme itu adalah cara kita untuk memahami dengan mena'wil yang benar memahami secara ilmiah tentang agama ini wala ma yurawiju lahul muptilun min anna hal ilhad alladhi afsuluddina al-mujtam al-hayah bukan seperti yang disebarkan oleh orang-orang yang apa ya al-muptilun orang-orang yang tatil membatalkan katanya bahwa ini adalah merupakan sebuah ateisme yang memisahkan antara memisahkan agama dari masyarakat dan kehidupan nah ini apa namanya definisi yang mereka buat sendiri karena ya itu kelahi-lahi atas itu dia sangat konsen sekali dengan istilah tadi karena istilah sekularisasi istilah sekularisme itu adalah istilah yang muncul dari para pembaharat dan mereka sudah definisikan makanya dulu Al-Mahul Parashidi ngatakan apa apa namanya apa bisa kita ngatakan pisang goreng sekularisasi katanya jadi gak bisa karena dia adalah istilah baku dia adalah istilah baku istilah yang sudah orang pahami semua ketika kita sebutkan sekularisme dan sekularisasi orang sudah paham semuanya bahwa itu adalah melepaskan kita daripada unsur-unsur agama sama sekali kok tiba-tiba dikatakan sekularisme adalah dasar wahyu makanya pertanyaan mungkin gak orang jadi muslim pada sesama dan dia jadi sekuler nah ini pertanyaan yang bisa kita tanyakan selanjutnya nah ini sudah sudah hampir satu jam ya oke saya akan segera supaya lebih banyak dialog ada beberapa bagian yang belum saya masukkan untuk mengantar dialog saja nah kita lihat implikasi dalam pemikiran apa namanya sekularisasi dalam pimpinan Islam jadi mereka menaptikan menolak apa yang namanya sakralitas tidak ada yang sakral ya karena tadi di sekralization apa namanya disenchantment of nature di sekralization of politics ya kemudian di consecration of value salah satunya tidak ada yang sakral semuanya apa yang sama semuanya ya termasuk Allah Al-Quran dan Rasulullah ya tidak dianggap sebagai yang sakral Hasan Hanabi mengatakan wal wahyu laysa dinan bal huwa bukan khawa ya bal huwa al binau al-mithali lil alam wahyu itu bukan agama tapi dia merupakan konstruk ideal tentang alam ini ya konstruk ideal tentang alam itu adalah wahyu jadi dia bukan agama makanya dia selesai dikatakan nah itu tadi terkait dengan wahyu bagaimana dengan Rasulullah katanya Rasulullah itu hanya penyampai saja dia bukan tujuan ya war rasul katanya karena dia hanya sebagai perantara wahyu dia hanya penyampai saja dia hanya wasilah bukan sebagai tujuan jadi seolah-olah Rasulullah itu tidak ada maknanya sama sekali ya Rasulullah hanya sebagai sebagai pengantar saja sebagai apa namanya penyampai saja jadi kalau kita masukkan Rasul itu bagian daripada wahyu ini sama saja kita menspesifikasikan mempersonifikasikan apa namanya wahyu tadi mengkhususkan wahyu itu hanya pada Rasul jadi Rasul wahyu itu bukan agama Rasul itu hanya penyampai dan Rasul itu bukan bagian daripada usuluddin bukan bagian daripada dasar-dasar agama kalau begitu nah disini lagi kembali lagi tidak ada yang sakral dia melihat bahwa wahyu ya Al-Quran itu dianggap hanya sebagai pemahaman manusia pemahamannya Rasul ya tidak ada tidak lebih tidak kurang jadi begitu dibaca Rasul itu menjadi wahyu menjadi apa namanya teks manusia nah ini tadi saya katakan ada sebetulnya bagian-bagian yang belum saya tuliskan dan yang kedua ya tadi sini menolak sakralitas menolak otoritas ya menolak otoritas mereka yang gak mau apa yang namanya otoritas ya mau otoritas Tuhan mau otoritas wahyu apalagi otoritas ulama ya bagi mereka ya itu bahasanya itu ya mereka sama dengan kita manusia sama manusia ini kata Prof. Alatas itu loss of adab ya tidak beradab ya ya dalam bahasa kasar diadab ya kenal apa karena mereka tidak tahu memposisikan mana yang seharusnya pada hirarkinya pada tempatnya ya karena tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya karena kehilangan adab tadi maka apa justice cannot be maintained ya tidak kondisi adil tadi tidak bisa dipertahankan nah bagi Hasan Hanafi katanya ya ya kekuasaan itu hanya punya punya apa namanya punya akal saja yang punya kekuasaan itu ya kalau bukan akal ya tadi apa namanya fakta-fakta empiris begitu juga apa namanya Nasr Hamid Euzed juga menyatakan lebih kurang ya bahwa ya apa-apa autoritas itu bukan apa namanya bukan pada bukan pada wahyu bukan pada manusia ya menabi ulama dan sebagainya dan yang terakhir ya ini saya sampai juga sebenarnya kita bisa melihat lebih jauh lagi ya relatifisasi relatifisasi nilai nah ini yang paling penting itu kaum sekularis menolak adanya kemutlakan bagi mereka semua kebenaran bersifat nisbi atau relatif itu tadi yang dikonsekrasi karena disebutkan mereka karena manusia itu terus berevolusi terus berkembang ya itu orang barat itu kan mengatakan begitu ya karena worldview-nya itu centered pada berpusat pada becoming ya pada perubahan ya sementara kita berpusat pada being ya pada sesuatu yang permanen itu worldview kita ya pada mereka yang permanen itu adalah perubahan itu sendiri ya yang permanen itu adalah perubahan sendiri sehingga pemahaman kita bagi mereka semuanya relatif ya tidak ada bahkan Al-Quran itu sendiri pun ya kemarin kan sempat muncul ada ungkapan bahwa apa namanya Al-Quran tidak punya makna pada dirinya sendiri ya ini kan kalau Al-Quran tidak punya makna pada diri sendiri maka pertanyaan kita ya pertanyaan kita selanjutnya adalah terus Allah mau menyampaikan apa dong kalau kita tidak paham maknanya kalau misalnya itu hanya bergantung pada orang lain ini yang dijelaskan oleh Al-Ghazali katanya Lafaz berkataan kalau dia dialihkan dari makna zahirnya tanpa ada dasarnya tanpa ada dasar dari Al-Quran atau tidak ada kedoluratan ya tidak ada apa namanya keurgensi untuk mengalihkannya ya kepada makna yang lain ini akan orang akan tidak percaya pada kata-kata lagi orang tidak akan percaya kenapa oh mungkin maknanya ini mungkin maknanya itu dan kata beliau kata maka akan tidak ada manfaatnya kalam Allah tadi tidak ada manfaatnya kalam Rasulullah karena tidak ada makna di dalam kata-kata tersebut jadi ini apa yang diungkapkan oleh siapa kemarin itu saya lupa tadi ada tokoh muda Muhammadiyah bahwa makna itu katanya tidak ada di dalam Al-Quran itu makna itu ada penafsirnya sesuai dengan konteksnya kalau ini yang dikembangkan tadi saya kata makanya tadi tidak ada manfaatnya Allah mengatakan kepada kita bahkan saya katakan ketika kita belajar ilmunahu yang paling sederhana sekali disebutkan baca kita Al-Jurmiah itu definisi Al-Kalam itu Al-Kalam Maka dia ada manfaatnya jadi kalau Allah tidak memberikan tidak bisa memberikan manfaat kepada kita kata-kata Allah untuk apa lagi Allah berbicara untuk apa lagi Allah mengatakan kepada kita untuk apa lagi Allah kemudian berkomunikasi dengan kita bahwa itu adalah apa namanya komunikasi Allah dengan hambanya jadi ungkapan yang seperti tadi itu adalah untuk merelatifkan nilai untuk merelatifkan nilai karena nilai itu seolah-olah ada pada diri manusia saja pada diri si pembacanya tidak ada makna pada pada apa namanya pada kalimat tadi kalau kita kembali kepada kaedah usul fikih ada ungkapan apa namanya Al-aslu fil kalami al-hakiquah asal pada kata-kata itu adalah pada perbuatan kalimat itu adalah hakikatnya jadi apa yang diungkapkan itulah asal maknanya kalau kemudian ada dalil ada apa namanya hal-hal yang menunjukkan makna lain barulah kita pindahkan tapi kalau tidak ada alasan tadi disebutkan wazali tidak ada dasar apa namanya syarainya ataupun tidak ada dasar aklinya kemudian kita ubah maknanya semau kita maka kita tidak akan ada manfaatnya untuk berkata-kata lagi untuk berkomunikasi karena bisa saja apa saya ungkapkan begini dipahami oh bukan itu maksud nirwan tadi maksud nirwan itu sebagaimana saya pahami adalah begini ini kan habis tidak ada gunanya kita lagi berbicara berkata-kata lagi kembali lagi saya tutup ini sudah satu jam jadi kita lihat bagaimana cengkraman tadi pikiran sekularisasi tanpa kadang-kadang kita sadari itu masuk ke dalam diri kita dengan tanpa kita sadari sehingga kita tadi sebutkan sedious accomplices yaitu kita menjadi orang yang menjadi agen yang tekun untuk menyebarkan diseminator menjadi penyebar daripada gagasan-gagasan sekularisasi tadi meskipun kadang-kadang kita mengalami Anda tuduh saya sekular dia marah saya masih muslim saya masih sholat saya mengatakan Anda tidak sholat siapa mengatakan Anda tidak puasa tidak haji dan sebagainya tapi cara berpikir tadi sudah persis ataupun sama dengan mengantarkan agama ini pada proses sekularisasi yang pada akhirnya akan disingkirkan dari kehidupan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati